Hai semua hari ini aku bikin roti jadul roti bluder yang aku panggang menggunakan panci seperti ini nah ini dia matang sempurna mengembang banget ya dan hasilnya tuh lembut banget ini roti bluder yang enak banget nah ini hasilnya gak kalah dengan roti bluder yang di oven ya nah bagus banget kan ya ini lembut banget ini awet lembut meskipun sudah keesokan harinya lihat ya rotinya jadi buat kita yang lagi mungkin kepingin menikmati kue bluder tapi tidak punya oven ini bisa dicoba atau yang lagi males mengeluarkan oven nah hasilnya sama-sama bagusnya lembutnya juga sama dan ini mantep deh lihat ya rotinya tuh bisa mengembang sempurna bagus banget tampilannya juga cantik itu memboleh dicoba nih ya resepnya ya roti bluder roti jadul dengan menggunakan panci Halo sahabat-sahabat ini semua jumpa lagi dengan saya hari ini menunya saya bikin roti jadul nah roti jadul yang saya bikin ini adalah roti bluder nah ini dia roti bluder nah seperti roti bluder cokro yang terkenal bagi Madiun itu nah dan kue bluder yang saya bikin ini tidak harus menggunakan oven jadi buat kalian yang tidak punya oven atau yang males mengeluarkan oven kita bisa menggunakan panci untuk memagangnya waktunya juga sama-sama cepetnya jadi kita hemat listrik juga hemat LPG karena kita tidak menggunakan api yang besar jadi cukup dengan api yang kecil sudah bisa dihasilkan kue bluder yang cantik gampang banget mengembang sempurna dan juga lembut nah oke kita langsung mencatatkan videonya ya bagaimana cara membuat kue bluder yang gampang banget anti ribet tanpa biang tapi dihasilkan kue bluder yang bagus banget dan juga lembut sempurna Oke langsung aja ya let us cooking Nah sekarang kita siapkan untuk bahannya ini ada 325 gram tepung terigu aku gunakan pertein tinggi ya cakra kembar kemudian ada 85 gram gula pasir ini cukupan dan satu saset susu bubu aku pakai merek denko kurang lebih ini satu saset isinya 26 gram kemudian ada 6 gram ragi instan aku gunakan merek vermipan ya untuk lagi instannya dan empat butir kuning telur ukuran sedang nah kita gunakan kuning telurnya aja tanpa putihnya kemudian ada 80 gram mentega aku menggunakan mentega atau butter tidak menggunakan margarin dan setengah sendok teh garam kemudian aku tambahkan nanti 125 mili air es jadi atau air berdingin ya Nah siapkan mangkuk besar kemudian kita masukkan untuk kuning telurnya jadi ini cara yang paling mudah kita enggak perlu ribet ya bikin bluder tidak perlu harus bikin biang dulu ini bisa langsung begini karena kalau dulu kan kita pakai biang dulu ya kemudian tambahkan gula pasir kemudian tambahkan juga ragi instan kita aduk rata dulu jadi kita permudah aja ya untuk bikin roti budri itu tidak perlu yang ribet-ribet jadi anti ribet kemudian kita tambahkan air es secara bertahap kemudian kita siapkan tepung terigu dan juga susu bubuknya kita campurkan jadi satu seperti ini kemudian tambahkan tepung terigunya dan juga susu bubuknya langsung ya kita aduk kita ratakan kita tambahkan semua airnya kalau mau lebih enak kita bisa menggunakan susu ya jadi airnya ini diganti dengan susu cair jadi rasanya itu lebih enak kemudian aku tambahkan ini ya satu cepuk ya ini ya vanili ya kurang lebih ya seperempat sendok teh yang ke vanili bubuknya kemudian ini aku cuci tangan dulu karena aku mau uleni tanganku sudah bersih uleni adonan sampai setengah kalis kita bikin permudah aja untuk bikin roti bluder kita anti ribet ya jadi nggak usah ribet-ribet bikinnya langsung aja seperti ini nggak perlu juga didiamkan lagi di kulkas ataupun di suhu dingin ya kurang lebih seperti ini ya ini agak berat nah seperti ini baru kita tambahkan garangnya tambahkan garang kemudian tambahkan juga mentega atau butter kita uleni kembali sampai benar-benar kalis ya uleni sampai benar-benar kalis sambil kita pupuk-pupukkan begini tidak apa-apa ini bercepat kalis lembut banget ya nah kurang lebih seperti ini selesai lihat ya ini lembut banget memang dia teksturnya tuh lembek banget seperti ini ya nanti biar hasilnya itu benar-benar lembut nah sekarang kita tutup adonannya dengan plastik kurap atau boleh dengan tutup panci yang penting tuh kita tutupnya itu rapat ya supaya mengembangnya sempurna nanti tidak perlu ya tidak terlalu lama kita waktu mendiamkannya ini aku double ya untuk pasti kurapnya aku double supaya lebih rapat kemudian kita diamkan selama minimal satu jam jadi kita diamkan dulu biar mengembangkan satu dua sampai tiga kalinya dan ini setelah didiamkan selama satu jam ini sudah mengembang banget ya ini adonannya dan mengembang dua kalinya ini kemudian kita kempiskan kembali adonannya lembut banget seperti ini ya teksturnya yang memang seperti ini tekstur adonannya sekarang kita potong-potong kita akan bagi ya kita siapkan dulu catakan notibluder dan olesi dengan margarin ya jadi ini diolesi margarin untuk catakannya aku siapkan timbangan karena aku mau timbang supaya nanti besarnya itu sama aku timbang kurang lebih ini beratnya 50 gram ya boleh ditambah ya kalau mau lebih besar lagi tapi 50 ini sudah cukupan kok ya untuk ukuran catakan yang agak sedang ini 50 kita 50 gram kita bulatkan adonannya kita bulatkan aja seperti ini kemudian kita bisa langsung letakkan di dalam cetakan seperti ini ya kita langsung letakkan dalam cetakan sudah dioles mentega kita sisihkan dulu kita ulangi lagi kita timbang kurang lebih 50 gram 50 atau boleh 52 lah kurang lebih segituan ya nanti jadinya itu akan jadi 14 kurang lebih 14 14 roti bludder kita bulatkan seperti ini lanjutkan sampai selesai semua nah ini nanti yang akan aku panggang menggunakan panci ya aku taruh disini dulu aku tutup dan diamkan selama satu setengah sampai dua jam dan yang ini aku oven nanti jadi aku sama diamkan satu setengah sampai dua jam ini bisa ditutup atau dimasukkan dalam lemari ya dan ini setelah didiamkan selama satu setengah jam sudah mengembang ya ini dua kali atau hampir tiga kalinya ya mengembangnya nah siapkan satu kuning telur dan 50 mili susu cair kita campurkan kemudian kita oleskan ke permukaannya seperti ini pelan aja jangan terlalu keras nanti takutnya kempes jadi pelan-pelan samar tipis gitu ya jangan terlalu kenceng jangan ditekan juga waktu mengoleskan pelan-pelan samar aja terlebih seperti ini kemudian aku beri topping aku taburi dengan keju parut secukupnya untuk toppingnya kemudian aku taburi lagi lagi dengan coklat mesis atau mesis coklat ya sesuai dengan selera dan ini siap dipanggang dan ini juga aku oles dengan campuran kuning telur tadi ya ini nanti yang aku panggil menggunakan oven jadi biar ada bedanya biar tahu nanti bedanya seperti apa jadi kita gunakan panci dan juga oven sama aku taburi juga dengan keju parut taburi juga dengan mesis seres ya kok mesis seres mesis coklat nah dan ini siap dipanggang Nah sekarang kita siapkan panci aku beri alas ini ya dan bawahnya aku kasih pasir nah seperti ini kemudian aku kasih tatakan aku balik gini ya kemudian aku kasih lagi untuk menentuk tatakan ini dan enggak langsung kena di pasirnya aku lapisi lagi biar enggak kena langsung pasirnya dan ini kita panaskan dulu untuk pancinya jadi kita harus panaskan dulu kalau sudah panas baru kita masukkan adonannya ke dalam panci yang sudah panas ini kita tata jangan terlalu berdempetan supaya nanti mengembangnya itu tidak lengket satu sama lain jadi biar tidak terganggu ya waktu dia mengembang itu biar benar-benar mengembang sempurna jadi kita jarak sedikit-sedikit gitu ya jangan terlalu dipepet dan enggak berdesakkan ya kemudian kita siapkan untuk tutupnya karena aku menggunakan panci presto jadi ini kita lepas dulu untuk karet tutupnya kemudian kita tutup dan panggang selama kurang lebih 20 menit nah kita panggang menggunakan api kecil cenderung sedang dan ini untuk ovennya kita panaskan dulu juga untuk ovennya selama 10 menit dan kita panggang juga selama 20 menit dengan api atas bawah suhunya 170 derajat celcius untuk yang menggunakan oven jadi kita gunakan dua metode nah seperti ini ya 170 dan apinya atas bawah dan ini setelah 12 menit boleh di cek ya kita sambil cek kita lihat ternyata masih belum matang ya tapi sudah mengembang cuman belum matang dan ini juga kita cek yang di oven sama ya sudah mengembang naik nah ini kita lihat dulu setelah dibanggang selama 20 menit kita buka dan hasilnya sudah matang sempurna kita bisa angkat dan sisihkan dulu perfect banget ya bagus banget nah ini dia yang sudah dipanggang menggunakan panci dan ini selagi panas kita oles tipis permukaannya dengan margarin dan ini juga sudah selesai ya yang dipanggang menggunakan oven kita oles juga tipis dengan margarin secukupnya selagi masih panas ya kita oles dengan margarin secukupnya aja jangan terlalu tebal ini yang menggunakan panci tadi hasilnya benar-benar sempurna banget sama ya enggak ada beda dengan yang di oven kan ya Nah ini sudah dingin kita bisa lepaskan dari cetakan jadi aku pakai bantuan ini untuk melepaskan dari cetakan pinggir-pinggirnya biasanya itu agak lengket gitu ya pinggir-pinggirnya Nah baru kita bisa lepas Wow bagus kan ya tidak gosong sama sekali bagus banget kita sisihkan dulu kita taruh di wadah seperti ini dan ini kita juga akan buka untuk yang di oven yang menggunakan oven kita pakai bantuan sepatu lah lihat ya kita akan buka Wah sama bagusnya Wow ini tidak ada beda ya hasilnya sama antara dipanggang dengan di oven dan juga eh dengan dipanggang menggunakan oven dan panci tidak ada beda sama sekali nah kita bisa lihat dalamnya ini yang dipanggang menggunakan panci lihat ya dalamnya yang menggunakan panci nah bagus kan ya ini lembut banget ini benar-benar lembut sedikit basah gitu ya namanya juga kan dia itu perpaduan antara cake dan roti untuk bluder itu ya jadi kayak lembab dan halus lembut gitu enak banget ini rasanya semuanya pas yang manisnya ada semuanya tuh udah pas ini kalau diisi dengan isian keju tuh boleh sambil diisi enggak papa waktu bikin adonan adonannya tadi itu langsung diisi waktu membulatkan sebelum dimasukkan cetakan tadi diisi kemudian dimasukkan cetakan tapi karena aku nggak mau pakai isian jadi aku biarkan gini aja lembut banget hasilnya dan ini yang di oven yang menggunakan oven jika kita buka sama ya lihat-lihat teksturnya enggak ada beda kan ya dengan yang menggunakan panci sama aja semuanya jadi kita bisa lebih ngirit untuk listriknya ya kalau kita tidak menggunakan oven kita menggunakan panci yang bisa menggirit LPG karena LPG nya juga kita menggunakan api yang kecil jadi lebih irit waktunya juga sama-sama 20 menit jadi enggak ada beda ya lihat ya dia lembut banget ini rasanya itu juga enak banget mantep deh nah cukup mudah bukan membuat kue bluder dengan menggunakan panci dengan hasil yang lembut sempurna mengembang bagus nah silahkan coba ya semoga cocok dengan resepnya terima kasih sudah menonton video Dabrani semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati